Banyak posko pemantau kecurangan pemilu dibentuk, termasuk yang terbaru ada ajakan untuk membuat posko siaga lawan pemilu curang. Apakah ini menunjukkan ketidakyakinan publik bahwa lembaga pengawas pemilu bisa maksimal menjalankan perannya di tengah kekhawatiran maraknya kecurangan? Kami akan membahasnya dengan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Metro hari ini. Mbak Titi, jadi apakah munculnya semacam posko-posko pemantauan kecurangan seperti ini, ini menunjukkan bahwa potensi kecurangan itu memang benar-benar sudah meresahkan dan makin mengkhawatirkan, Mbak? Ya, keberadaan posko-posko serupa sebenarnya dari pemilu ke pemilu selalu ada ya. Kalau kita ingat bahkan di tahun 2019 sempat ada ajakan untuk bahkan mengawal proses di TPS bahkan ajakannya itu sampai bermalam dan camping di TPS ya, ada narasi-narasi seperti itu. Tapi memang di pemilu 2024 ini intensitasnya itu dan gerakannya itu makin masif. Saya mengikuti pemilu sejak tahun 1999 era reformasi secara dekat begitu ya, dan memang kemauan untuk ikut mengawasi dan memastikan proses itu dari berbagai kelompok itu meningkat dengan tajam, terutama setelah kita mengalami penurunan partisipasi mulai tahun 2009 yang agak landai gitu. 2019 menguat kembali terutama dikontribusikan oleh kompetisi yang sangat sengit dan kompetitif, tetapi di 2024 kesadaran kelompok-kelompok yang terbangun secara organik untuk memastikan pemilu berjalan luber jurdil dan demokratis itu makin dominan begitu ya. Misalnya saja ada gerakan jaga pemilu, lalu jaga suara 2024 dari netgrid, ada jaga suaramu, kelompok komunitas pemilu bersih, dan juga kelompok-kelompok lain selain pemantau-pemantau yang sudah sejak lama eksis, misalnya jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat, komite independen pemantau pemilu, berbagai kelompok yang sejak lama memang sudah fokus di pemilu. Saya kira ini tidak lepas dari proses penyelenggaraan pemilu kita yang sejak awal kontroversinya itu sudah banyak sekali. Mulai dari saat verifikasi partai politik peserta pemilu, ada laporan soal keterlibatan penyelenggara pemilu, di dalam kecurangan proses verifikasi. Dan itu ternyata terkonfirmasi melalui putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lalu peraturan-peraturan KPU yang ditengarai menyimpangi undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi dan itu terkonfirmasi melalui putusan Mahkamah Agung yang membatalkan sejumlah peraturan KPU. Lalu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini terbukti ada keterlibatan pelanggaran etik berat bahkan Mahkamah Konstitusi secara substansi berubah pendirian hukumnya dalam perkembangannya walau tidak membatalkan proses yang sudah berlangsung ya tetapi Mahkamah kemudian juga berubah pendiriannya soal persyaratan pencalonan usia, terutama usia capres-cawapres. Nah hal-hal seperti itu ditambah lagi fenomena secara terbuka kita melihat misalnya pernyataan-pernyataan aparatur sipil negara lalu juga kepala desa yang memperlihatkan arah ketidakberpihakan atau kemudian dukungan kepada kelompok partisan tertentu. Jadi memang situasi pada 2024 memiliki indikasi memang kita publik harus ikut serta dan ikut mengawal sebab kalau sekedar mengandalkan otoritas-otoritas yang ada otoritas tersebut pun bisa tergelincir begitu tetapi suara rakyat yang murni, suara rakyat yang betul-betul didasari oleh keinginan agar pemilunya berjalan baik itulah yang menjaga agar prosesnya tidak tergelincir. Jadi justru ini sesuatu yang bagus Mas Anggi tetapi juga di saat yang sama Bawaslu harus berbenah diri kenapa kemudian misalnya fenomena ini sedemikian rupa muncul secara masif dan juga di latar belakang yang salah satunya ketidakpuasan-ketidakpuasan atas proses penanganan, pelanggaran yang selama ini berlangsung yang harusnya itu lebih baik lagi dilakukan oleh Bawaslu beserta jajarannya. Baik, saya setuju juga ya jadi bahwa ini adalah upaya partisipatifnya baik masyarakat makin aware gitu dengan apa yang terjadi tapi Mbak Titi apakah ini juga menunjukkan bahwa publik ini tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai wasit Mbak? Ya, kalau sebagai publik memang kita tidak boleh menggantungkan sepenuhnya kepercayaan kepada otoritas negara ya Mas Anggi karena kenapa? Karena mereka pun bisa menjadi bagian dari proses curang proses yang bermasalah itulah kenapa misalnya di 2019 ada sejumlah penyelenggara pemilu yang diberhentikan dan mendapatkan sanksi pelanggaran etika dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena mereka pun bisa tergelincir nah oleh karena itu supaya memastikan bahwa suara pemilih terjaga kemurniannya tidak dimanipulasi, tidak dicurangi proses pengawasan dan penegakan hukum bekerja sesuai koridor maka harus ada kita karena suara kita lah yang murni gitu suara publik lah yang memang akan menjaga agar suara mereka tidak dicurangi jadi saya rasa misalnya beberapa penanganan pelanggaran yang tidak memuaskan atau kemudian menjadi pertanyaan publik tindak lanjutnya itu juga ikut memicu harus diakui tetapi di saat yang sama memang kita harus pastikan bahwa di saat proses pemilu yang sangat riur rendah dengan segala kontroversinya ini masyarakat itu hadir dengan kekuatan gerakannya untuk memastikan, mengingatkan dan menjaga semua pihak terutama Bawaslu sebagai pengawas dan bagian dari penegakan hukum untuk bekerja sesuai koridornya tidak tersandera oleh kepentingan politik partisan apapun tidak perlu takut jadi keberadaan kita pun dalam rangka untuk menjaga Bawaslu aparat penegak hukum kita pengadilan kita supaya bekerja sesuai koridornya dan tidak menjadi bagian dari politisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak yang punya agenda politik praktis pragmatis begitu nah ini kehadiran kita juga sebenarnya bagian dari itu Mas Anggi ya ingin menjaga mereka mengingatkan mereka memastikan mereka yang punya otoritas itu agar bekerja serius bekerja benar karena kalaupun kita hadir ujung-ujungnya kan harus mereka juga yang menyelesaikan kalau kita menemukan pelanggaran, kecurangan di lapangan yang bisa melakukan tindak lanjut menindak itu kan adalah otoritas yang berwenang siapa? ada Bawaslu ada Sentraga Kumdu polisi, jaksa, pengadilan dan pihak-pihak lain yang punya kewenangan terkait nah kita mengingatkan mereka mereka harus bekerja sesuai tupaksinya jangan terjebak oleh misalnya ya kepentingan politik praktis apapun dan yang paling penting mereka harus berdiri di atas kepentingan pemilu yang lu berjurdil bukan karena kepentingan politik yang misalnya menekan mereka dan mempengaruhi mereka untuk melenceng atau tergelincir begitu Mas Anggi baik Mbak Titi jadi menurut data teman-teman sendiri klaster kecurangan yang paling rawan sampai saat ini di sebulan lagi begitu Mbak ya sebulan lagi mau nyoblos ini dimana Mbak titiknya? apakah di netralitas aparat negara? kemudian apakah di proses nanti pencoblosan sampai rekapitulasi atau seperti apa yang terbaca saat ini Mbak? ya potensi kecurangannya bisa melibatkan beragam aktor tetapi salah satu yang paling disoroti misalnya dari temuan teman-teman temis melalui peta kecurangan pemilu soal independensi netralitas penjabat kepala daerah yang nanti akan menguasai lebih dari setengah wilayah Indonesia pada saat proses pemilu makin dekat ya terutama pada kondisi hari ini lalu netralitas birokrasi dan juga aparat keamanan serta potensi adanya politisasi, bansos dan program-program pemerintah nah banyak hal dari ketidak netralan itu terjadi di ruang-ruang yang tidak bisa kita akses ya karena berkaitan dengan relasi kuasa satu sama lain apakah antara atasan dengan bawahan dari mereka yang punya kewenangan kepada rakyat atau pemilih yang punya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan publik dan seterusnya nah hal seperti itu dampaknya besar karena dia akan masif dan mempengaruhi pemilih untuk kemudian merasa tidak aman atau tidak terbebas untuk menggunakan hak pilihnya secara murni begitu nah itu yang memang harus kita awasi sampai dengan hari H apalagi misalnya tendensi ada beberapa kasus satpol PP ya banpol PP di daerah Jawa Barat lalu juga kemudian beberapa camat atau kemudian birokrasi di Bekasi yang menunjukkan kecenderungan misalnya simbol-simbol pada dukungan tertentu lalu pernyataan-pernyataan aparatur sipil negara yang menyebut dirinya untuk dipolitisasi memenangkan atau mendukung calon tertentu karena aparatur sipil negara ini selain dia punya suara ya tetapi juga dia punya pengaruh jadi kalau satu orang terpengaruh dampaknya itu bukan hanya berhenti pada dirinya tetapi juga berhenti pada tapi juga berlanjut berpengaruh pada lingkungan kerjanya pada orang-orang yang terdampak pelayanan publiknya dan kemudian kepada lingkungan yang lebih besar di sekitar dia karena aparatur sipil negara itu adalah orang-orang yang dalam banyak masyarakat kita kelompok masyarakat kita orang yang didengar terpandang begitu ya dan memiliki pengaruh bagi orang lain bayangkan kalau mereka kemudian berpihak kepala desanya berpihak perangkat desanya berpihak sementara dia mengelola dana desa dia kemudian bisa mempengaruhi dengan dana yang dia punya nah itu cukup-cukup akan sangat merusak kompetisi yang adil dan setara termasuk juga bansos-bansos yang punya potensi misalnya dititipi atau ditumpangi oleh pesan-pesan politik praktis ada beberapa laporan dari teman-teman di daerah yang misalnya berupaya mempengaruhi para pendamping-pendamping begitu ya yang mendistribusikan dan melakukan pemberdayaan di masyarakat untuk juga menitipkan pesan-pesan politik partisan ini semua harus menjadi alarm yang sangat keras bagi peserta pemilu untuk baik partai politik atau pasangan calon untuk mengerahkan jejaringnya mengawasi proses-proses di lapangan di desa lalu juga di kantong-kantong pemilih secara proporsional tidak kemudian dengan juga melahirkan suasana ketakutan ya pada dasarnya adalah bagaimana kita memastikan pemilih itu mampu mengidentifikasi mendeteksi dan mengungkapkan apabila mereka menemukan kecurangan pelanggaran atau manipulasi di lingkungannya yang kedua juga mengajak membangun situasi di mana kita bisa ikut membantu orang-orang yang berani untuk melaporkan agar pergi ke pihak yang punya otoritas memberikan pendampingan dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi nah termasuk juga peran media sangat penting untuk mengekspos soal apa yang disebut dengan kecurangan dan pelanggaran pemilu apa yang boleh apa yang tidak dan mekanisme apa yang bisa dilakukan oleh publik oleh pemilih oleh masyarakat ketika mereka ingin melaporkan suatu pelanggaran ataupun kecurangan nah ini harus dikawal bersama ya karena menemukan dan kemudian melaporkan pelanggaran itu bukan sesuatu yang mudah itu butuh keberanian itu butuh kekuatan kesabaran dan juga dukungan dari pihak-pihak yang ada di sekitar mereka begitu nah harapannya gerakan-gerakan yang didorong ini mulai misalnya tadi saya sebut ada jaga suara 2024 jaga pemilu lalu jaga suaramu dan seterusnya komunitas pemilu bersih itu bisa menjadi jembatan bagi publik yang ingin menjadi bagian dari proses pengawalan 2024 agar tidak takut agar menjadi kontrol di lingkungannya dan kemudian bila menemukan pelanggaran itu bisa melaporkan itu oke PR-nya banyak juga ya Mbak Titi ya sebagai pemilih kita harus tahu ini rekam jejak para paslon kemudian juga kita juga harus tetap berani untuk melaporkan kalau ada kejadian atau kejangan-kejangan begitu ya Mbak ya tapi Mbak Titi terima kasih atas perspektifnya di sore hari ini kita sama-sama berharap bahwa kita semua tetap aktif tinggal sebulan lagi dan ini bisa menentukan siapa pemimpin kita begitu Mbak Titi Mbak Titi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih